Anda kembali pemirsa di masa tatanan adaptasi baru Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa menggelar orientasi pendidikan perdana bagi mahasiswa baru angkatan pertama. Orientasi dilakukan dengan cara tatap muka, dengan mengikuti arahan dari gugus tugas penanganan COVID-19, dan sesuai dengan standar protokol kesehatan. Setiap calon mahasiswa yang datang mengikuti ORDIK harus mengenakan masker dan diperiksa suhu tubuh terlebih dahulu. Stiper FB Bajawa adalah kampus pertanian pertama yang baru dibuka di Kabupaten Ngada. Dalam kegiatan ORDIK perdana ini disampaikan beberapa materi terkait pelatihan penggunaan aplikasi Google Classroom dan Zoom, juga bagaimana cara melaksanakan perkuliahan di masa tatanan baru ini. Mahasiswa yang hadir merasa bangga dengan kehadiran kampus Stiper FB di Bajawa di saat masa pandemi ini sehingga mereka bisa kuliah dekat tanpa harus keluar daerah. Kehadiran kampus pertanian ini dinilai sangat mendukung sektor pertanian yang ada di Bajawa, Kabupaten Ngada. Ketua Yayasan Stiper FB Bajawa Nikolaus Nayubuli mengatakan kegiatan orientasi pendidikan perdana akan dilakukan selama tiga hari, mulai dari tatap muka dan virtual, sesuai dengan protokol kesehatan. Ia menambahkan, di saat ORDIK ini mahasiswa juga dibekali dengan pengenalan sistem aplikasi perkuliahan. Sekolah Tinggi Pertanian Forest Bajawa menyelenggarakan satu tahap penting sebelum perkuliahan, yaitu masa orientasi pendidikan tahun akademik 2020-2021, yaitu kita melakukan ORDIK untuk pengendalan kampus dan juga mahasiswa dihantar untuk sampai kepada kuliah dengan berbagai kebijakan, peraturan, dan juga materi-materi terkait dengan pemahaman tentang kesehatan dan COVID-19, lalu juga terkait dengan penggunaan berbagai aplikasi untuk kepentingan kuliah online atau daring. Nikolaus Noi mengaku bangga karena meski di masa pandemi, antusiasma warga di Kabupaten Ngada, Kabupaten Agekio, dan Kabupaten Manggarai Timur yang ingin masuk ke pergeruan tinggi stiper FB Bajawa sangat tinggi, dengan jumlah calon mahasiswa yang melamar masuk cukup banyak. Dari Bajawa Nusa Tenggara Timur, Elpin Basan, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!